TITIAN CINTA IVAN 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 Mau tak mau teka teki baru pun menjuat. Ada apa dengan perubahan sikap Ayu dan Ivan? Sebuah misteri yang kian menjulangkan kejutan. Pasalnya tiba-tiba saja Ivan mengulik bahwa lagu kejora yang dinyanyikan oleh Bedangdut Lesti memiliki kesamaan cerita dengan dirinya. Ada apa gerangan? Mengapa Ivan mengulik lagu yang bertemakan patah hati tersebut memiliki kesamaan kisah dengan dirinya? Ya, mendingan teman-teman dengerin lagunya, lo dengerin lagunya, lo dengerin liriknya. Lirik lagunya itu sama seperti apa yang saya alami. Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang kucinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu. Bait demi bait lirik lagu kejora yang diakui Ivan mewakili kisah cintanya dengan Ayu itu pun sontak menjulangkan tanya. Mungkinkah Ayu telah berdua alias memilih lelaki lain sehingga Ivan dilanda galau dan patah arang mengejar cinta Ayu? Tidak, saya masih berhubungan baik sama Ayu, masih tetap saling komunikasi satu sama lalu. Hanya batas berteman gitu ya, sampai saat ini? Ya, iya, kayak biasa aja, kayak kemarin-kemarin. Kayaknya nanyanya jangan dicutup, lu bikin pala jemikir tau gak? Apa tanya-tanya terhadap divan seperti ini? Hah? Seperti ini terhadap divan? Ya, seperti ini, dia selalu support dengan apa yang dia lakuin yang terbaik buat dia, insya Allah seksu. Saya sih gak tau Ayu saat ini in love sama saya atau tidak, tapi... Kamu in love? Tapi saya in love sama dia. Ada fenomena baru nan unik yang kini merebak di jagad hiburan. Setelah Ice sebagai challenge, kini ada I like dan do challenge yang tengah merebak di dunia selebriti. Dan kali ini mendapat tantangan adalah Citra Karisma dan Ricky Cuaca, pemeran sinetron ganteng-ganteng serigala. Seperti apa serunya aksi mereka? Tentunya setelah kabar terhangat dari Nadine Chandra Winata, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!